Intro Akhir-akhir ini tentunya kan sebagai putri Indonesia diberi tugas sama PT. Pusykaratu dan yang sama putri Indonesia untuk bertugas Selain di acara lingkungan, tapi kampanye-kampanye lainnya Selain itu juga saya mempersiapkan tentang public speaking, head talk, dan makeup Karena kalau tidak mau sebentar lagi saya akan berangkat ke ajar internasional kan Semuanya dibantu diperhatikan oleh yayasan di Indonesia dan PT. Pusykaratu Biasanya diundang sebagai pembicara Meskipun aku pun bukan aktivis lingkungan yang sangat aktif ya dari dulu Karena aku pun masih belajar di dunia lingkungan seperti itu Tapi dari talk show itu pun aku jadi banyak info-info Karena kan bukan hanya sebagai pembicara tapi disitu aku kayak sebelumnya belajar dulu Terus udah gitu ketika datang ke acara-acara lingkungan Datang-datang ke but-but yang mereka biasanya ceritain tentang daerah mereka, tentang kampanye mereka Jadi kayak banyak banget bakalnya bukan hanya sebagai pembicara tapi aku pun dapat ilmu-ilmu tentang lingkungan itu gitu Terus di sisi itu sih paling karena sekarang kan sosial media berpengaruh besar ya Di situ aku memanfaatkan sebagai pengingat teman-teman semua buat kayak menerapkan gaya hidup cinta lingkungan dari sehari-hari aja sih Banget! Apalagi juara, tahun lalu kan juara tiga kan? Dan kayak orang-orang kayak ayo pelis udah juara tiga, tahun lalu Kevin harus bisa lebih, harus ya minimal menyamai kata itu Mulai beban tapi kayak dipikirin rezeki orang beda, yang penting kita udah berusaha yang sebaik mungkin dan kemampuan aku udah aku keluarin semuanya gitu Semoga keberuntungan dan juga nanti apa ya, pokoknya semua berpihak di aku dan di Indonesia gitu Kemampuan yang paling aku siapkan adalah public speaking dan catwalk tentunya Karena kan itu di stage performance ya, nanti di stage ada speech dan juga ada sesi catwalknya juga Di situ yang bener-bener karena MI itu mereka bener-bener kayak gak ada preliminary, gak ada penjurian gitu Jadi kayak bener-bener kayaknya ngeliat dari malam final, jadi kayak bener-bener harus jor-joran banget di malam final itu Yaesan Putri Indonesia dan Mustikara itu menyediakan ILP Jadi kita kursus Bahasa Inggris satu minggu dua kali, disana kita terus-terus sangat mengatakan speech Terus aku juga selalu konsul sama kakak-kakak yang sudah pergi ke MP menurut kalian gimana nih speech aku Karena kan mereka tahu kondisi disana, speech-nya pada kayak gimana Aku tuh takut speech aku terlalu biasa atau misalnya terlalu wow gitu Kayak gak mungkin lah kamu bisa mencakup sebesar itu gitu Jadi aku selalu konsul sama mereka juga beside latihan Mereka biasanya ngasih tahu apa-apa yang harus disiapin Karena kan ada beberapa yang kita gak tahu Dan ini pertama kali aku pergi ke Jepang juga Aku gak tahu suasana disana seperti apa, cuacanya seperti apa Jadi biasanya mereka ngasih saran baju-baju seperti apa yang harus dibawa Terus kayak gak usah berpikiran kayak tiap hari harus gonta-ganti tes ya Kayak ternyata enggak gitu Sementara aku mikirnya kayak aduh karantina internasional Ketemu orang yang mungkin tiap hari mereka tampil gimana Tapi ternyata jangan dibawa seberat itu bebannya Masih nyantai aja Terus mereka juga kayak ngasih tips-tips gimana caranya kamu menonjol Tapi gak terlalu kelihatan cari muka Target tinggi dulu aja kali ya Pengennya tentu aja juara satu Karena tahun lalu udah juara tiga Please kita udah mencapai sebesar itu gitu Dan aku berharap tahun ini aku bisa bawakan misi internasional buat Indonesia Tapi semoga Semoga Allah mengizinkan Kalau misalnya menang Amin Menang di misi internasional tentu kan pengen ngejalanin dulu nih misi yang aku bawa seperti apa Tapi kalau misalnya Belum gerejekinya di juara satu Aku pengen beresin dulu kuliahku Karena menurutku pendidikan adalah nomor satu Aku pengen beresin S1 Kemudian aku lanjut S2 Dan aku pengen buka galeri dan juga workshop buat anak-anak yang interes sama art dan culture tanpa biaya gitu Karena jujur waktu aku SMA mau ke kuliah Aku kan pengen banget nih masuk desain Tapi aku gak ada turunin bisa gambar atau apa Dan tes gambar tuh mahal banget Kalau di kontaku di Bandung Jadi kayak Aku bener-bener mikir Enak ya kayaknya Kalau misalnya ada relawan yang mau berbagi gambarnya Teman-teman Indonesia semua Masyarakat Indonesia semua yang saya cintai Dukung kita semua berempat Kak Bunga Aku Kak Nina dan Kak Dea Yang sebentar lagi akan berangkat ke ajang internasional Tolong support kami Kasih kami kritik dan saran dengan baik Itu akan sangat berarti Dan jangan lupa doanya Karena doa adalah segalanya Saya percaya itu sangat manjur Dan pokoknya doakan yang terbaik Karena kita akan lakukan yang terbaik juga untuk Indonesia